Hai sahabat kece, perjalanan dua pasangan ganda Indonesia yang sama-sama diunggulkan di urutan kedua di turnamen Yonex Thailand Open 2021 Super 1000 masih berjalan mulus ke babak berikutnya atau babak 16 besar. Ya mereka adalah pasangan ganda putra Hendra Setiawan dan Mohamad Asan juga ganda campuran Praven Jordan melatih Daiva Oktav Yanti. Pasangan ganda putra senior unggulan dua Mohamad Asan Hendra Setiawan sukses memetik kemenangan di perang saudara melawan Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yoseyakob Rambitan di babak 32 besar ajang Thailand Open 2021 pada Rabu 13 Januari. Mereka menang dua game langsung 21-14-21-19. Tampil di Imtech Arena, Asan Hendra yang menjadi unggulan secara mengejutkan dibuat kewalahan oleh pasangan Pramudia Yeremia yang tampil impresif di awal laga. The Daddies sempat tertinggal 5-7 namun berlahan mereka mampu mengejar ketertinggalan dan balik unggul di interval pertama 11-8. Duel berlanjut, Pramudia Yeremia mulai melakukan banyak kesalahan. Situasi tersebut menguntungkan lawan dan akhirnya mereka menyerah 14-21. Di game kedua, duel tidak kalah ketat. Kedua pasangan saling kejar mengejar poin sampai imbang di sembilan sama. Gempuran yang dilakukan pasangan peringkat dua dunia ini pun mampu ditahan Pramudia Yeremia. Sampai akhirnya, Asan Hendra unggul jauh di 19-14 dan duel makin seru setelah mereka kehilangan konsentrasi dan dikejar sampai poin menyentuh sembilan belas sama. Sayang perjuangan Pramudia dan Yeremia Kandas. Di mana sang lawan, pasangan yang menjadi juara dunia tiga kali ini kembali tacap gas dan mengakhiri duel menjadi 21-19. Kemenangan ini membuat Asan Hendra melaju ke babak 16 besar Yonex Thailand Open 2021 yang akan digelar besok 14 Januari. Di babak kedua, The Dead East akan menghadapi ganda putra India, Zepik Sayraj Rangki Reddy dan Chirak Sethi yang di babak pertama. Mengalahkan pasangan Korea, Kim Gijung dan Lee Yong Dai, 19-21, 21-16 dan 21-14. Sementara itu, unggulan dua ganda campuran, Praven Jordan dan Melati Daiva Octavianti lolos ke babak 16 besar Yonex Thailand Open 2021 setelah menang dua game langsung atas Niklas Noor dan Emily Magelan, 21-17, 21-16. Praven Melati sempat mendapat perlawanan sengit dari pasangan Denmark, Noor Magelan. Beberapa kali, mereka mampu mengimbangi perolehan poin Praven Melati. Namun dari segi permainan, Praven Melati memang terlihat belum kembali ke performa terbaiknya. Mereka terlihat seperti masih beradaptasi dengan atmosfer pertandingan yang tak mereka temui sekitar 9 bulan. Dengan hasil ini, Pramel akan menghadapi pemenang antara Supak Jomko dan Supisara versus Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tia Sementari dari Indonesia. Jika Rinov dan Pita menang, maka besok kita akan kembali disuguhkan pertandingan sesama pemain Indonesia di sektor ganda campuran. Selain Praven Melati dan Hendra Asam, sejumlah pemain Indonesia sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Yonex Thailand Open 2021 termasuk Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christy, Pajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, juga pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin, dan ganda putri, Gracia Poli Afriani Rahayu. Terima kasih telah menonton!